Halo sahabat iputanam.com, balik lagi di program News Flash edisi hari ini 3 Agustus 2023 bersama saya Teddy Trisetioberti. Ada informasi menarik apa sih hari ini? Yang pertama datang dari personel Blackpink yaitu Jisoo yang menjadi buah bibir setelah ramai dibicarakan tengah menjalin hubungan asmara dengan aktor An Bo Hyun. Nah hal ini pertama kali dilaporkan oleh media di Spark pada Kamis 3 Agustus 2023 yang merilis foto-foto Jisoo Blackpink dan An Bo Hyun yang diduga sedang berkencan. Nah terus nih ya denger-dengar tempat favorit Jisoo dan An Bo Hyun pacaran itu ada di rumahnya Jisoo. Waduh so sweet banget ya. Lanjut ke informasi viral kedua yaitu datang dari ketua umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto yang mendapat sambutan hangat oleh jajaran elit Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ketika bertemu di kantor DPP PSI pada Rabu 2 Agustus 2023 di Jakarta. Nah kedua partai tersebut terlihat mesra meskipun sebenarnya saat itu PSI sudah mendeklarasikan untuk mendukung bakal calon presiden PDIP yaitu Ganjar Pranowo. Nah gimana nih apakah ada sinyal dari PSI untuk juga mendukung Prabowo Subianto. Lanjut ke informasi ketiga yang tidak kalah viral yaitu Tim Search and Rescue atau SAR Gabungan yang dikoordinasi oleh kantor SAR Cilacap menghentikan upaya evakuasi terhadap 8 orang penambang yang terjebak di sumur tambang emas Desa Pancu Rendang Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah sesuai standar operasional prosedur SOP Basarnas apabila tanda-tanda korban tidak ditemukan ataupun pelaksanaan operasi tidak efisien lagi maka operasi SAR bisa ditutup. Untuk itu tim Liputan 6.com menyampaikan pesan duka dan penyesalan mendalam untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Itu dia tadi daftar berita viral di program News Flash edisi hari ini. Saya Teddy Trisetyoberti undur diri dan sampai jumpa.